Dunia Shinobi di Naruto penuh dengan pertarungan sengit dan aksi heroik Para ninja bertarung mempertaruhkan nyawa demi melindungi desa dan orang-orang yang mereka sayangi Namun, dibalik aksi heroik tersebut, tersimpan juga kisah-kisah pilu dan momen perpisahan yang tak terlupakan Mari kita mengenang kembali 5 kematian paling tragis di Naruto Yang pertama, Minato dan Kusina, kematian orang tua Naruto Minato dan Kusina yang gugur saat melindungi Naruto dari serangan Kurama Kematian mereka menandai awal perjalanan Naruto sebagai seorang ninja Yang kedua, Jiraya Jiraya, guru sekaligus sosok ayah bagi Naruto, menjadi salah satu kematian yang paling memilukan Kematian Jiraya terjadi saat ia bertarung melawan Pain sendirian untuk melindungi Naruto Sebelum gugur tentang identitas Pain kepada Naruto melalui Fukasaku, kodok perantara miliknya Momen perpisahan Jiraya dengan Naruto pun terasa emosional Karena Sangguru tak sempat melihat muridnya tumbuh menjadi pahlawan Yang ketiga, Neji Yuga Si jenius dari klan Yuga gugur saat melindungi Naruto dari serangan Obito Dalam perang dunia Shinobi keempat Kematian Neji terasa tragis karena ia sebelumnya telah berusaha keras untuk mengubah takdir klan Yuga Yang selama ini beresiko menimbulkan perpecahan Pengorbanan Neji untuk melindungi Naruto sekaligus membuktikan bahwa takdir itu bisa diubah Melalui kemauan dan persahabatan yang kuat Yang keempat, Itachi Uchihe Itachi, kakak dari Sasuke Selama ini diceritakan sebagai sosok antagonis yang tiga membantai klan-nya sendiri Namun, seiring berjalannya cerita Terungkap bahwa Itachi terpaksa melakukan hal tersebut untuk melindungi desa Konoha Gakure Dan adiknya Kematian Itachi saat bertarang melawan Sasuke diwarnai dengan pengungkapan kebenaran tersebut Membuat momen ini terasa pilu dan menyentuh hati Yang kelima, Obito Uchihe Obito terluka parah akibat tertimpa batu besar saat menyelamatkan Kakashi dalam pertempuran melawan Madara Obito yang awalnya dibenci akhirnya mendapatkan simpati dan pengampunan dari para penggemar Meskipun sekarat, Obito menggunakan Kamui untuk menyelamatkan Naruto dan Sasuke dari serangan Kaguya Otsusuki Demikian video kali ini Dan silahkan beri tanggapan kalian di kolom komentar Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa